Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Bandung muka posko gerakan melindungi hak pemilih atau GMHP di kantor KPU Kota Bandung Jalan Soekarno-Hatta. Etap posko GMHPT nyayagakan pangladen ke masyarakat, anuntacan bongkah hak milih atau tacan asup kana DPT dinaprak-perakan pemilihan presiden katut legislatif tahun 2018. Minangkata Rekah, pikir nyampurnakan daftar pemilih tetap atau DPT dina pemilihan presiden turta pemilihan legislatif tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung ngadegen posko gerakan melindungi hak pemilih atau GMHP di kantor KPU Kota Bandung Jalan Soekarno-Hatta. Etap posko anu dibuka tepik atung-tung bulan Oktober 2018 bakal nyayagakan pangladen ke enam paaduan masyarakat, anuntacan bongkah hak pilih atau tacan asup kana daftar pemilih tetap atau DPT. Etap posko samodel kitute dibuka kalawan mareng di sakumna KPU di sakulia Indonesia. Lianti di kantor KPU, etap posko GMHPT dibuka di kantor kecamatan Katut Kelurahan, anu bakal dijaga kupanitia pemilihan kecamatan atau PPK turta PPS. Posko GMHP ini dibuka di KPU, kantor KPU, seluruh Indonesia untuk pelayani pemilik yang bermasuk PPT. Jadi ini instruksi dari KPU ini agar KPU seluruh Indonesia membuka posko GMHP, menampung atau menerima masyarakat yang memasuk DPT untuk didaptakan dan memasuk DPT. Kami membuka posko tidak hanya di dekat kota saja, namun sampai kesempatan dan di seluruh. Kukituna KPU Kota Bandung ngagehing sakumna masyarakat sangkan mariksadei hak pilihna samemeh prak-prakan Pilpres Turta Pilek 2018 Upama Tacan Asup, Kana DPT, masyarakat diperdih laporan Kaposko GMHP Pikenyang King Hak Pilih. Yuwana Kurniawan, Bandung TV